Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Paluk Sesuai surat edaran nomor 551-0493-Hukum-2022 tentang larangan penutupan jalan Untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut 1. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas masyarakat dan angkutan jalan di wilayah Kota Paluk 2. Penutupan ruas jalan setengah dari badan jalan hanya untuk kepentingan kedukaan untuk keperluan lain tidak diperbolehkan 3. Bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan umum dan nasional Dengan melakukan penutupan jalan setengah atau seluruh badan jalan Wajib pendapat izin dari pihak kepolisian 4. Bagi pemilik usaha tenda di wilayah Kota Paluk Untuk tidak menyewakan tenda yang akan melaksanakan kegiatan pribadi yang melakukan penutupan jalan 5. Bagi warga Kota Paluk untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Dan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan vaksinasi digerai kesehatan Serta menggunakan aplikasi peduli lindungi agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 Demikian informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kota Paluk Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Paluk Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab Lalu mantap bergerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!